Intro Halo Sobat AL, jumpa lagi dalam Moran News Minggu ini bersama saya Sersantarna Supply Tiara Nurhaiza Putri asal Bekasi dan saya Sersantarna Marinir Bernito asal Sidorjo Selamat Hari Sumpah Pemuda ke-95 Tahun 2023 dengan tema Bersama Majukan Indonesia Sobat AL, hari ini kita akan menyampaikan berita-berita menarik seputar kegiatan Akademi TNI Akatan Laut Yuk kita simak berita selengkapnya Sebanyak 12 taruna Akademi TNI Angkatan Laut Yanus menembak mengikuti kejuaraan menembak senapan dan pistol Kasalkap dalam rangka hari ulang tahun ke-78 Kops Marinir tahun 2023 tanggal 13 hingga 15 Oktober tahun 2023 yang digelar di lapangan tembak Jusman Puger Marinir Cilanda Jakarta Selatan, Senin 16 Oktober tahun 2023 Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Mayor Jenderal TNI Marinir Andy Supardi memimpin langsung jalannya upacara pemberangkatan latihan dan praktek penyerbuan mekanis Taruna Akademi TNI Angkatan Laut Tingkat 3 Kops Marinir Angkatan ke-70 dan latek menembak kualifikasi pistol Taruna Akademi TNI Angkatan Laut Tingkat 2 Angkatan ke-71 yang digelar di Indoor Sport Kesatrian Akademi TNI Angkatan Laut Bumi Moros, Surabaya Senin 16 Oktober tahun 2023 Sebanyak 56 Taruna Akademi TNI Angkatan Laut Tingkat 4 Kops Pelaut Angkatan ke-69 melaksanakan upacara pembukaan latihan manuver taktis dan prosedur komunikasi taktis yang dibuka langsung oleh Kepala Departemen Pelaut Akademi TNI Angkatan Laut Kolonel Laut Pelaut Cahyohendro Guritno di gedung Sapudi Departemen Pelaut Akademi TNI Angkatan Laut Bumi Moros, Surabaya 16 Oktober tahun 2023 Seluruh jajaran Akademi TNI Angkatan Laut baik Perwira, Bintara, Tamtama, dan Pegawai Negeri Sipil Akademi TNI Angkatan Laut melaksanakan upacara bendera 17 Oktober tahun 2023 yang digelar di lapangan Banda Kesatrian Akademi TNI Angkatan Laut Bumi Moros, Surabaya selasa 17 Oktober tahun 2023 dan bertindak selaku Inspektur Upacara Direkturat Logistik Akademi TNI Angkatan Laut Kolonel Laut Teknik Rahmadi Subagia mewakili Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Mayor Jenderal TNI Marinir Andy Supardi Akademi TNI Angkatan Laut menerima kunjungan paski braga Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka Education Tour didampingi oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Haji Ardiansah yang diterima oleh Kabaklit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekretaris Lembaga Akademi TNI Angkatan Laut Letkolau Teknik Doni Kartiko di Auditorium Operasi Pengajaran Kompleks Kihaja Dewantara Kesatrian Akademi TNI Angkatan Laut Bumi Moros, Surabaya Rabu 18 Oktober 2023 Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Mayor Jenderal TNI Marinir Andy Supardi didampingi seluruh pejabat utama Akademi TNI Angkatan Laut melaksanakan olahraga bersama Antap dan PNS Akademi TNI Angkatan Laut yang dilaksanakan di lapangan Banda Akademi TNI Angkatan Laut Bumi Moro, Kerembangan, Surabaya tanggal 19 Oktober 2023 Wakil Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Arief Batrudin melaksanakan olahraga bersama Panglima TNI Laksamana TNI Yudho Margono didampingi Ketua Umum Dharma Pertiwi Nyonyafero Yudho Margono di lapangan Bisnis Center dan Makorem 081 Jalan Pahlawan No. 50 Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Manggu Harjo, Kota Madiun, Jumat 20 Oktober 2023 Kepala Departemen Pelaut Akademi TNI Angkatan Laut Kolonel Laut Pelaut Cahyohendro Guritno memimpin langsung upacara penutupan latihan dan praktek manufra taktis dan prosedur komunikasi taktis Taruna Akademi TNI Angkatan Laut Tingkat 4 Kops Pelaut Angkatan ke-69 yang digelar di Aula Departemen Pelaut Akademi TNI Angkatan Laut Bumi Moro, Surabaya Jumat 20 Oktober 2023 Kepala Departemen Marinir Kolonel Marinir Rana Karyana mewakili Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Mayor Jenderal TNI Marinir Andy Supardi menghadiri pembukaan lomba tembak berburu dan air replay dalam rangka hari ulang tahun ke-78 Kops Marinir tahun 2023 di lapangan tembak FX Supramono Karangpilang, Surabaya 21 Oktober tahun 2023 186 personil genderang suling Gita Jalataruna Akademi TNI Angkatan Laut meriahkan kirap dalam rangka bakti kesehatan dan bakti sosial Akabri 91 dengan tema 32 tahun mengabdi untuk negeri yang dilaksanakan di lapangan rampal Malang hari Sabtu 21 Oktober tahun 2023 Presiden Joko Widodo menghadiri acara pengukuhan pimpinan Pusat Pagar Nusa untuk khidmat 2023-2028 dan turut hadir Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Mayor Jenderal TNI Marinir Andy Supardi acara tersebut dilaksanakan di lapangan Jalakrida Bumi Moro, Surabaya Minggu 22 Oktober tahun 2023 Demikian sekelas berita tentang Akademi TNI Angkatan Laut Selamat beraktifitas Salam Redar Masanti Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih.